Halo guys dan selamat datang di episode nomor 18 Ini kalau gue gak salah hitung dari series FIFA 21 Create a Club Car Remote bersama dengan Wind & Wunderers Jadi pada video kali ini kita bakal mencoba untuk menyelesaikan Semua pertandingan yang kita punya di pertandingan pramusim Karena kita sekarang sedang ikutan European International Cup Yang diselenggarakan di Norwegia Dan kita bakal, yang pasti bakal menyelesaikan 3 pertandingan di babak grup Dan kalau kita lolos ke babak berikutnya Kita bakal memainkan pertandingan di babak semifinal ataupun final Jadi kita mungkin kayaknya gak usah berlama-lama Kita bakal langsung aja mulai videonya Dan sebelum kita mulai Thank you banget kepada Gusweet yang udah bergabung sebagai member di tier yang ketiga di channel gue Jadi ya kalau kalian mau join jadi member bisa langsung aja klik tombol join yang ada di channel gue Dan ini bakal jadi pertandingan pertama kita Bersama dengan 3 orang pemain baru yang kemarin kita datangin Karena kita baru aja datangin 3 orang pemain yaitu Hererin, Max Meyer, dan juga Podolsky pada video kemarin Dan di video kali ini kita bakal lihat apakah mereka cocok atau gak bermain buat tim kita Yaitu Winden Jadi kita bakal tentuin dulu siapa aja yang bakal main kayak biasa Gue paling bakal bawa beberapa pemain dari Youth Academy Yang biasa gue bawa kayak Gusweet bakal gue taro bench Kemudian Burger gue bakal coba untuk mainin McMullen juga sama Sama paling gue bakal coba Ntar gue bakal masukin si Albert Leonardo kali ya Buat gantiin si Bello Sama paling kita ngetes si ini siapa namanya Jaris Rathman jadi Jadi apa namanya Jadi Striker Jadi ya buat timnya sendiri gue bakal menurunkan tim terkuat yang gue punya Jadi keeper gue bakal menurunkan Iya gue hererin Di belakang ada Kijana Hofer Ada Jonah Thomas Miles Robinson dan juga George Bello Di posisi CM ada Mayer dan juga Will Share Terus di kanan ada Arzani Di kiri ada Gutch seperti biasa Dan buat CHOM kita bakal menggunakan pemain Jerman Yaitu Lukas Podolski dengan Jan Vite Arp sebagai striker tunggal di depan Jadi Ini bakal jadi emang Emang bakal jadi tim yang terkuat yang kita punya Jadi kita bakal lihat gimana penampilan mereka pada video kali ini Let's go Wih deh Ini dia Hah? Kok Robinson debut to remember sih gak jelas banget Ya jadi Kita sekarang bakal langsung aja masuk ke Stadion apa nih Stadion nether Untuk memainkan game pertama kita Ini mustahil di generik Yang ada di FIFA Jadi Ya karena ini yang pernah masuk Karena ini yang pernah masuk Jadi gak ada cutscene apa-apa Dan sekarang kita bakal lihat Gimana penampilan dari Prince Poldi Di pertandingan kalian Jack Welch Wilshare Kasih ke Arzani Let's go Kasih ke Jan Vite Arp Belakang dulu Wilshare Kasih ke Gutch Nice Oke Oke Bawah lagi Nice Maximilian Mayer Saya yang ketahan sama Pemainnya Rosenberg Jan Vite Arp Finish Nice try Nice try Nice try Penampilan kita lumayan nih Di pertandingan kali ini Sendul Mantap Yuk Kijana Kijana hover Poldi Nice Jan Vite Arp Kijana Aduh nyangkut Sendul Oke Poldi Nice Podolski Podolski Congkel 1-0 Kita berhasil Ponggol Dia menet 39 Lewat gol Yang dibuat Sama pemain baru kita Yaitu Lukas Podolski Jadi bagus banget nih Pemain baru kita langsung Bikin gol Dan langsung Apa namanya Langsung bisa Bangun kerjasama Sama pemain lama Kayak si Arp Dan juga Arzani Jadi so far Podolski mainnya udah lumayan oke Pendangan juga bagus Dan Jelas dia Upgrade sih Dari segi shooting Kalau dibandingin sama Mike Steven Bahre Nice Itu kosong Kita unggul Oke Cakep banget Robinson Nice tackle Yuk Podolski Kita kasih ke Jan Vite Arp Balikin lagi ke Poldi Poldi kasih ke Mayer Gue bingung Ngomong oper kemana Karena Depannya dijagain semua Oke Cakep banget Kijana hover Arzani Kasih ke Poldi Nice banget Bawah Dan Lundin Gutch Dari sayap kiri Ayo Gutch Five feet are weak foot Near post Astaga Tetap miss dong Sama keepernya si Rosman Bird Kita bakal bikin Pergantian main lah Kita bakal Masukin Jaris Ratman Ngantiin Arp Anjig minus 3 Para bet Terus Gooseweed Masuk Gantiin Maximilian Eh jangan gantiin Wheelchair aja Wheelchair Stamilannya gak ada Anjir Itu 7-6 Si Mayer Jadi Stamilannya masih Mendingan daripada Wheelchair Terus Burger masuk Gantiin Arzani McMullen masuk Gantiin Dia Leonardo masuk Gantiin Bello Sama Osh Ntar masuk Gantiin Mayer Paling Sama Keeper Gak usah lah Kita Keeper mainin sih Herin aja sampe akhir Jadi Kita bakal liat Pemain-pemain Cadangan kita Lain pelan Kayak gimana Defend I defend No Yes Tackle yang bagus Dari Kijana hover Ayo Osh Kasih ke McMullen Bawah ada Guswit Kasih ke Leonardo Guswit Kasih ke McMullen Atas Osh Kasih ke Burger Belakang Ayo Rathman Yang nendang Jaris Rathman Tapi yang dihitung Sebagai gol Yang McMullen Karena McMullen Ngebelokin bolanya Ntar liat replaynya deh Sumpah Gue kira yang golin Yang golin Si Rathman loh Ternyata yang golin Si Si siapa namanya Si McMullen Nih Set Burger dari cahaya kanan Cutback ke belakang Iya Dibelokin bolanya Sama McMullen By the way Mengapain McMullen Dari situ ya Tolong lah Untung lo gak offside Kalau lo offside Ilang itu gol Bisa aja dia Nyolong Nyolong gol orang Yang jadis ya McMullen Menggiru ternyata Kelakuan Oke Jadi itu adalah Akhir dari pertandingan Kita yang pertama Jadi masih panjang banget Videonya Kita bisa menang Dengan skor Tipe 1-0 Lewat gol dan dibuat Eh sorry 2-0 Lewat gol dan dibuat Sama Podolski Dan juga McMullen Jadi Sekarang kita bakal Langsung masuk ke game kedua Dan Kita bakal lihat Tandingan yang bakal berjalan Siapa-siapa Dan siapa-siapa aja Yang bakal main Di pertandingan kedua nanti Oke Jadi ini adalah tim Yang bakal gue coba Untuk turunkan Buat game kedua Kita bakal Menurunkan tim yang Bisa dibilang Hampir sepenuhnya berbeda Dibandingin sama tim Yang tadi kita mainin Karena kita bakal mencoba Untuk menurunkan Para pemain pelapis Pada pertandingan kedua Karena Para pemain utama gue Masih pada capek semua Dan masih belum pada siap Buat main Jadi Makanya Para pemain cendangan Bakal main Dan sekalian Siapa tau mereka bisa Apa namanya Meningkatkan match Sharpeners mereka Yang sekarang masih Rendah banget Jadi Buat keeper Kita bakal menurunkan Luis Di belakang ada Fossey Ducure Sanchez Furata Dan juga Leonardo Di tengah Ada Osh Dan juga Houghton Di kanan ada Marvin Berger Di kiri ada Traore Dengan McMullen sebagai champ Dan buat pemain depan Kita bakal menurunkan Si Basal Sambu Dan ini di bench Kita bakal bawa beberapa pemain Jadi mereka mungkin bakal Gue coba Untuk turunkan pada Babak kedua Jadi Sekarang kita bakal langsung aja Masuk ke pertandingan kedua Melawan Kasim Pasa Di stadion yang sama Yaitu di stadion nether Dan Kita bakal Lihat kah kita bisa menang Atau enggak Seperti Di pertandingan Pertama ya Karena kita di game pertama Lumayan oke mainnya Tapi gak tau deh Kasim Pasa itu timnya Lebih jago Atau lebih jelek Daripada si siapa tadi Rosenberg Jadi Ya Kita bakal langsung aja Sikat Masuk ke game kedua Dan Semoga aja tim kita Bisa main bagus ya Oke McMullen Kasih ke bawah Ada Osh Nice Oke Sambu Let's go Sambu Basalah Sambu Berhasil mencetak goal pertama Buat Winden Di pertandingan kedua Dia menit ke 20 Nice Oke Oke Nice banget Sambu lari Sambu Basalah Sambu Dua goal Tapi kalau Sekarang Dia memanfaatkan asis Dari salah seorang Pemain dari Akademi kita Si siapa McMullen 2-0 Buat Winden Nice Nice McMullen Atas Sambu Hat-trick Gokil nih si Basalah Sambu Diam-diam Bikin hat-trick dia Dan Tapi Diam-diam juga Si McMullen Dua asis Di game ini Jadi kayaknya sih Emang udah ini ya Cocok lah ya Si McMullen kita promosiin Sebagai gelandang ini Sebagai gelandang Pelapisnya podol Jadi kita Kayaknya jual aja deh Si Mike Steven Barr Karena si McMullen so far Mainnya oke Oke Lari Philip Osh Let's go Bawah Aduh Harusnya gue Angkat tuh Jangan gue Apa namanya Jangan gue kasih Umpan datar Jadi Kita bakal Penggantiin pemain Guswit masuk Gantiin Osh Terus Rahman masuk Gantiin McMullen Apa dia ya Gantiin McMullen deh Sambu Hat-trick soal Bagus Gantiin McMullen Terus Eh gak usah Kalau gitu kita Masukin si siapa namanya Si Bahre aja Gantiin dia Terus Rahman kita jadiin striker ya Karena gue pengen latihan Rahman jadi striker sebenernya Soalnya Kita gak butuh Cam lagi Cam kita udah penuh Terus Kirchhoff paling Masuk Gantiin Dukure Sama Udah sih kayaknya Thomas lah Yaudah Kalau Tolpes mau main Kasih aja main Thomas Sama Keeper lah Ganti Innocence Ini bawa kedua Kenapa enggak Semuanya aja Masukin lah pokoknya Waduh Aduh Gak dapet sih Leonardo dan gawang kita Kejebolan Di menit 73 Tapi gak apa sih Untung-untungnya kita udah menang Udah bikin 3 bola duluan Jadi kejebolan itu gak apa-apa Tapi tetap aja men Kita kembali gagal Dapet clean sheets Jaris Ratman Kasih ke Mike Steven Bahre Ayo Mike Steven Bahre 4-1 Jadi Kayaknya karena kita udah Menang dengan skor 4-1 Kita bisa ini kali ya Kita bisa Jump to result aja kali ya Supaya kita bisa Mempercepat durasi videonya Karena Udah menang Pak Halu men Dan si siapa McMullen ngasih Ratman ngasih Jadi kayak Menurut gue sih udah bagus Penampilan Penampilan tim kita Jadi kita bakal langsung aja Jump to result Dan hasilnya adalah Tetap 4-1 Nice Ratingnya Pada Bagus semua Jadi aman Karena Lah kok gak ada ratingnya nih Si pemain pengganti gue Ya ya lah Sayang Ya so far Ratingnya aman-aman semua Jadi Eh Bagus buat Perkembangan tim kita Oke Kita baru aja Dapet email dari Malte Fiverr yang bilang Kalau ini adalah report Dia yang terakhir Untuk bulan Ini Karena dia abis ini Indinya bakal selesai Tugas jadi Australi Jadi Kita bener-bener Kayak harus liat Ada gak sih Pemain Bawaan dia Yang pengen kita coba Buat rekrut Tapi kalau dari segi ini Kayaknya gak ada ya Karena Dari segi apa namanya Pemain yang dia bawah Kayak gak ada yang bagus Gitu loh Paling mentok ya ini Tapi potensi rendah Potensi bawahnya Cuma 6-6 Ini juga Sebenernya ini Lemahin oke Tapi Cuma capai 60 Dan overall itu Mentok-mentok 40 Jadi kayak Sayang banget Jelek pasti Overallnya Ini juga sama Kayak gak ada yang bagus Dari si Multi Fiverr Jadi kita bakal Okein aja Kita bakal reject semua Dan kita bakal Lihat Dia sekarang Disuruh ngapain Youth Staff Scout Available Dia masih belum Si siapa namanya Si Matteo Kunstar Ini barengan sekalian Kita Assign Orang-orang ini Buat terus Nge Nge-scout orang ya Kita harus Cari pemain Dari Youth Academy Yang bisa Dipromosiin Ke tim utama Dan Buat game terakhir Melawan si Siapa namanya nih Melawan si Gencer Blikici Kita bakal Ngesin pertandingannya Karena kita udah Bisa ngumpulin 6 poin Dan kita berhasil Lolos ke babak Berikutnya Jadi Kita bakal langsung aja Untuk Simulate pertandingannya Dan Kita bakal lihat Hasilnya Kayak Gimana Pemain utama gue Yang bakal main Kalian bakal ngetes Apakah Kalau misalkan Tim kita yang udah kita Improv ini Kalau kita sim Bisa atau enggak Untuk ngalahin Timnya musuh Jadi kita bakal langsung aja Untuk sim Dan hasilnya adalah Kita Menang tipis 1-0 Lewat goal Dan dibuat sama Guc di menit ke 24 Gak apa-apa Menang tipis Tapi yang penting Lo lihat rating pemain kita Kayak Ijo semua Jadi itu menurut gue Udah Main oke lah Bisa ningkatin Apa namanya Tim performance Dan bisa Kayak ngubah Dari yang awalnya Perkembangan mereka Kayak lambat Terus Mereka bisa Semoga aja Bisa Cepat perkembangannya Dan by the way Ini ada emailnya masuk juga Kita bakal lihat sama-sama Nah Ini wheelchair Gue dapet ini Dapet info Kalau dia udah mentok Perkembangannya Jadi gak bisa bertambah lagi Jadi sayang banget Dan Kita Kayak ini sih Kita harus terus Mainkan si wheelchair Biar wheelchair itu Apa Perkembangannya bagus Dan bisa Bertambah Di musim depan Karena dia tuh Awalnya kan ini kan Awalnya kan dia Udah mentok Tapi karena dia main Bagus banget Di musim kemarin Jadi Dia Bisa bertambah Satu overall Jadi 76 Jadi Menurut gue itu Harus terus Kita pantau Terus ini Yanny wheelchair Udah mentok He's reached The physical And technical levels We expected From him Jadi dia gak bakal Apa namanya Berkembang lagi Sayang banget Dan ada Tawaran yang masuk Dari FC Juarez Yang mau ngebeli Si Harry Lewis Jadi kita disarakan Untuk ngejual dia Di angka 790 Sampai 1,1 Jadi Kita mungkin Bakal langsung aja Kali ya Negosiasi sama si Football Club Juarez Kita bakal coba Untuk kayak Lepas Lewis Di angka Sejuta Kalau Kalau dia Sejuta Mau nerima Kita lepas Tapi kalau di bawah Sejuta Kayaknya bakal kita Keep Sampai dia Bisa Menyanggupi Permintaan gue Yang 1 juta Pounseling itu Kita bakal langsung aja Propose transfer fee Gue Muka gue hilang Lu baru sadar Kita bakal Kasih 1,1 dulu Sesuai dengan Apa yang disarankan Kalau mereka nolak Kita bakal Kecilin lagi ya Udah Menilai 8,90 Ya kali bro 1 juta deh Itu udah kayak Paling mentok tuh Gue Mau lepas si Harry Lewis Karena Wih mau Karena uang 1 juta tuh Buat tim kita Lumayan besar loh Jadi Menurut gue Kayak Bagus banget Kita bisa Bisa lepas Lewis harga 1 juta kan Jadi Eh Thank you banget Harry Lewis Atas kontribusinya Walaupun lo Penampilannya Bagus banget Di musim pertama Tapi Di musim ini Kita Punya keeper baru Yang Kita punya keeper baru Yang Apa nih Kita bakal jawab Dengan Thanks for Letting me know Terus ada Tawaran yang masuk Untuk Daniel Agiei Dari St. Paul Ini tim asal Jerman Jadi kalau kita Ngelepas Si Agiei Ke St. Paul Kita bakal punya Peluang ketemu lagi Sama dia Tapi Dia Nawaran 6,50 Sedangkan kita Disarankan Ngejualnya 5,20 Hampir 7,60 Kita bakal Langsung aja Accept Karena gue Pengen Cepet-cepet Kayak Ngejual si Agiei Dan Berharap Kita bisa Dapat tambahan Duit Di Apa namanya Di cash flow Kita Jadi Game berikutnya Kita bakal main Lawan si Kas Eupen Kok gak salah Kita pernah Lawan dia juga gak sih Di Pernah musim turnamen Di musim kemarin Seragamnya sama Gini Ganti dong Jangan sama Gini Sama-sama item Kita bakal pake Seragam Seragam pink Yang bakal Pertama kalunya Kita pake Jadi Lah Kenapa merah lagi Kenapa item lagi Brother Nah Gini Tapi ini bagus juga Si Kas Eupen Seragamnya Item Putih Slick Sponsornya juga Qatar Airways Jadi kayak Bukan main-main Seragam Sponsor Jadi kita bakal menurunkan Tim cadangan ya Buat game kali ini Karena Pemain-untem kita Masih pada capek Dan Pemainnya bakal main Masih sama Gak banyak Berubah Jadi Paling Kita bakal bawa Anjing Kuiki Etela Vitosnya hancur banget Kita paling bakal Kenapa Kenapa pada-pada Unhappy sih Anjir Sebel gue Kita mungkin Bakal bikin Pergantiannya Ini aja kali ya Osh Kita jadiin CDM Terus Gusuit main jadi Starter Traornya juga Bakal kita mainkan Jadi Kaptennya kita kasih Ke Osh Jadi Buat pemainnya Bakal main di game Kedua Sama kayak Pemainnya bakal main Di game ke Eh sorry Pemainnya bakal main Di game keempat Kalau ini Sama kayak yang bakal Kita mainin di game Kedua tadi Jadi Jadi karena si Louis Sudah mau pindah Jadi kita bakal Ganti sama Innocent Kemudian Ada lagi gak yang bisa Kita bawa Dari sini Kayaknya sih gak ada Koiki lah paling Kita taruh bench Terus Julius Kate Masuk Sama Udah Itu aja Jadi Eh ya Keeper kita bakal Memangkan Innocent Di belakang ada Fossey Dukure Purata Sama Leonardo Di tengah Ada Osh Dan juga Gooseweed Kanan ada Burger Kiri ada Traore Dengan Mcmallon sebagai Champ Dan Basala Sambu sebagai Striker tunggal Di depan Jadi Itu adalah timnya Dan sekarang kita bakal Langsung masuk ke Game keempat Di video kali ini Ini game ketiga yang gue Mainkan Tapi secara keseluruhan Game keempat Kita udah ngesimkan Satu game Di Game sebelumnya Jadi Kita bakal lihat Pertanyaannya bakal Berjalan seperti apa Di stadion yang sama Stadion Nether Jadi Kita bakal Langsung aja Ini pertama kali juga Kita bakal pake Seragam AW Jadi Kalian bakal lihat Bentukan Seragam AW Di Game kali ini Untuk pertama kalinya Bagus gak? Menurut gue sih Bagus lah ya Kayak Not bad Not bad Seragamnya Kayak Gak jelek Bahkan ada yang komen Di kolom komentar Di video kemarin Wess Mukanya Muka Lisa Cuy Liatin Bye Gak jaman Bendera Pake logo club Jaman sekarang Bendera Pake Muka Lisa Eh Ada juga yang komen Di video kemarin Kalau Apa namanya Kalau Seragam AW Lebih bagus Daripada seragam Yang home Jadi Gue sebenernya Agak setuju sih Karena seragam AW Kayak Bagus banget gak sih? Kayak Lebih fresh aja Kita kan Dari musim pertama Pake seragam hitam Mulu kan Sekarang kita pake Seragam pink Kayak lebih Apa ya Lebih Lebih oke aja Keliatannya Jadi Gue bakal coba Bantu sering-sering Pake seragam AW Di musim kedua Karena Sesuai dengan Permintaan dari Kalayak umum Anjir Kalayak umum Oh oh Defense Defense dong Nice banget Kribo Yuk Burger Kasih ke McMullen Sambo Kasih ke bawah Ada burger lagi Lari bro Lari brother Ntar lo tahan Belakang McMullen Kasih ke Sambo Di tengah Basalah Sambo Kita kayaknya Harus Kasih Basalah Sambal Peluang Buat Main Di game Pertama Karena Dia di Pramungsim Mainnya Oke Bahkan Kayaknya Lebih bagus Dari Janvith Art Terima Tengah Tengah Terima Tengah Tengah Penalti ref What? Aduh sayang banget Gitu udah hampir bisa ngegocek tuh Segue Goosebit Tapi Kelapa namanya Ketahan sama Keepernya Musuh Alamak Defend Defend Teko Kuratan No Kita kejemulan Oke setelah kita masukin Duh gue gak bapak main inti lagi Kita masukin Jan Vita Arp Gitu gini paniknya Aduh masukin siapa gue Mike Stephen Bahre masuk Sama Aduh gue gak bapak main Gue gak bapak main jago lagi di bench Yang ada di bench main cadangan semua Jadi gak bapak kita masukin dibuat dulu deh Si Bahre sama si Jan Vita Arp ya Panik langsung Defend please Nice Yuk Jan Vita Arp Nice banget Ayo Traore Lari Traore Let's go Aliu Traore Tengah Mike Stephen Bahre Berhasilnya main skor Tapi kita belum menang Karena kita udah 2 kali Penalti-penaltian Karena ini udah selalu kalah Jadi Imbang itu gak cukup men Di karena ini Tidak pernah cukup Imbang itu Kita harus menang Karena kalau kita ngarepin Penalti-penaltian yang ada Madesu Defend please Ayo Oh no Please jangan kejebolan dong Gue nyaris Gue panik asli Parah gue panik banget men Sumpah Untung gak masuk Ini udah menang 90 juga Jadi kayaknya Kita mau gak mau harus main Penalti-penaltian Dan gue gak tau deh Kalau penalti-penaltian ini kayak gimana Ya kan Soalnya kita udah 2 kali Ada penalti 2 kali kalah Jadi Kita gak bisa ngarepin penalti-penaltian Sebenernya Tuh penalti main kita tuh kayak Jelek-jelek semua 6-5 6-5 sama 6-1 Yang lainnya Kayak 50-an Bahkan Traor-nya 40 ya Sedih banget Jadi Eh Ayo Philip Osh Bakal jadi pendang pertama Buat Winden Kita bakal arahin ke Sebelah kanan Untung masuk Itu tendangannya si Philip Osh Karena itu Belingkarannya gede banget Dan nice save Dari Innocent Let's go Kita punya kendali nih Di apa Pertandingan Eh di penalti-penaltian kali ini Kita ketendang kanan lagi Untung masuk lagi Astaga naga Tengah Yah Kiri dia sekarang Oke Jan VTR Dia 2 kali penalti Dia ada penalti 2 kali gagal Kita bakal tendang ke arah Kiri sekarang Uh Penaltinya bagus Tapi sebenernya tuh gak bagus Karena gue ngarahannya agak ke tengah Tapi sama dia tendangannya ke pojok Kiri Ke kanan dia sekarang Oke Albert Leonardo Ini saat lo buat bersinar Leonardo Kita tendang ke kanan Untung masuk Penaltinya pada Horror Horror Penalti terakhir Kalau ini kita peace Kita menang Yes Akhirnya Kita menang juga Ada penalti Dan sekarang Kita bakal langsung masuk Ke pertandingan terakhir Alih Pertandingan final kita Pada Termian Pernah Musim Kali ini Let's go Oke Kita dapet email Kalau Daniel Agui Debasil terjual Kita tinggal Nunggu Konfirmasi Apakah si Harry Lewis Mau pindah atau enggak Tapi kalau buat Agui Agui udah pasti Bakal bisa Kita Jual Kita dapet tambahan Duit 1,7 juta Hasil dari Lolos ke final Terus ini juga ada Tambahan 700 ribu Hasil dari Lolos ke babak knockout Jadi Kalau kita menang Sekali lagi Kita bakal dapet Tambahanan lagi Yang pasti bakal Sangat-sangat ngebantu kita Karena sekarang Duit kita masih 2,9 Dan itu masih gak cukup Buat Ngebeli Pemain di Apa namanya Transforming 2 kali ini Jadi Sekarang kita bakal Langsung aja Oh Akhirnya Harry Lewis kejual Jadi Terima kasih banyak Harry Lewis Atas kontribusinya Dan Terima kasih Dan good luck Di club baru lo Dia tuh kita jual Kemana sih Si Harry Lewis Harry Lewis tuh Kita jual ke Oh gue lupa ya Gue jual dia kemana Kita jual Harry Lewis tuh ke FC Juarez Di Meksiko Jadi dia bakal jadi Pemain Di Liga Meksiko Setau gue Jadi Eh Juarez tuh Meksiko apa Spanyol ya Meksiko deh kayaknya Jadi Good luck Untuk Harry Lewis Di sana Di Meksiko Semoga Doyan makan Nachos Kita bakal masukin Pemain-pemain kita Kedalam latihan Jadi Pemain-pemain yang Sebelumnya tidak Mendapatkan peluang bermain Kita bakal kasih latihan Supaya mereka bisa Nengkatin Sharpness Kita bakal langsung aja Simulate Dan Hasilnya lumayan oke Dan Sekarang Kita mungkin bisa Langsung masuk Ke Oh ini ada Youth Youth scout report Itu bakal gue cek Di akhir video Jadi Kita bakal langsung aja Masuk ke Pertandingan terakhir kita Di video kali ini Melawan si Tenerife Di pertandingan final Dalam turnamen Para musim Jadi Pemain yang bakal main Adalah para pemain inti gue Jadi Pemain yang udah gue Istirahatin tadi Mereka semua Semoga aja Dan pastinya Harus Pasti bakal siap bermain Di game kali ini Dan Mcmallon kita bawa ke Bench Kemudian Wah Berger capek cuy Yaudah deh Rathman deh kita bawa Ke bench Goosewit capek ya Yah Gue pengen mainin Goosewit padahal Tapi dia belum full Jadi ngasuk kita bawa dulu Osh juga capek Kita ganti sama Sanchez Purata Sama Koiki deh Kayaknya Albert Leonardo Capek gak? Lo gak capek Kita bakal masukin Albert Leonardo Sama Udah sih Jadi Buat tim yang bakal main Di game kali ini Ada Heron di posisi keeper Di belakang Ada Kijana Hofer Jonah Thomas Miles Robinson Dan juga George Bello Di tengah ada Mayer dan juga Welsher Dengan Arzani bakal main di kanan Gutsch bakal main di kiri Poldi bakal main di tengah Sebagai champ Dan Janviti Art Bakal bermain sebagai striker Kita di depan Jadi Sekarang kita bakal Langsung aja masuk Ke game Terakhir kita Di video kali ini Dalam pertandingan final Termain pada musim Yang Bakal dimainkan Di norwegia Yang kita bakal ngelawan Coba tadi Gue lupa lawan siapa Gue gak sempet liat sih Sejujurnya Karena gue Oh ini Tenerife Tim asal Spanyol Yang ada di grup sebelah Jadi Setaukan itu Tenerife Ada di Ada di apa namanya Divisi 2 Spanyol Jadi Dari segi Dari segi Liga itu sama Sama-sama tim Kelas 2 Jadi bukan tim Bukan tim La Liga Atau tim Bundesliga Tapi kayak Setingkat di bawah Jadi Kalau dari segi Overall pemain Mestinya sama Bahkan kita kayak Mestinya lebih unggul Karena kita isinya pemain yang muda semua Yang Pasti overallnya udah berkembang Sedangkan Kalau Tenerife kan Pemainnya istilahnya kayak Campuran kan Ada yang tua Ada yang muda Jadi kayak Ya Perkembangannya gak bakal Secepat pemain kita Jadi Ya Sekarang kita bakal Langsung aja masuk ke Kick off Antara Tenerife Melawan Winden Wanderers Dan Kita bakal langsung aja mulai Pertandingan pertama kita Pada Eh sorry Pertandingan takir kita Pada video kali ini Let's go Oke Max Meyer Bawah ada Gutch Oke Poldi Kasih kebelok Gak apa-apa Bagus Kita pelan-pelan dulu aja Yang penting Sangang kita lumayan rapi Janviti Arp Heel to heel Nice Janviti Arp Buset D-block tendangannya Sama pemain Nenerife Nice try Nice try Gak apa-gak apa It's okay Sendul please Poldi Uh Kita ngangkep sama keepernya Nenerife Gak apa-apa Yang penting kita kayak Bikin peluangnya dah dulu Gol atau enggak Belakangan aja Yang penting kita kayak Kalau kita nyerang Kita main bagus Dan bisa bikin peluang Itu yang penting Dari termain pramusim kan Kalau menang tuh bonus Mungkin kita main bagus Dan ngebiasain diri Sama pemain baru Di tim kita ini Ayo Wilshire Yuk Mayor Yuk Oke Nice Bawah Max Millenmayer Kasih ke Guz Nice banget Bawah ada Bello Podolski Oke Cakep Prince Poldi Heel to heel lagi Shoot Waduh Tiang Tendangannya kenceng banget sih Dan bener-bener kayak Kerasa Jauh lebih bagus Depada tendangannya Sini Tendangannya si Siapa namanya Mike Steven Bahre Sendul Poldi Ah gak nyampe deh Kasih ke Arzani Bawah Bawah lagi Cakep Ayo Guz Nice Ah penalti ref What Tengah-tengah What Oke Poldi Vines Ngapain gue Vines Arzani Tahan dulu belakang Belakang lagi Poldi Oi penalti ref Tolong main gue jatuhin mula Berkali-kali Gak ada penaltinya sama sekali Ngeleg Ngeleg Nice Will share Yuk Cepet Nice Ayo Poldi Prince Podolski Aduh Tenggangannya ketangkep Sama keepernya Tenggangannya penalti Agak ngeleg Agak Apa namanya Frame drop Sorry ya Uff Tung aja Buang 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 Udah Oke Pertandingan Di final Berakhir dengan skor imbang 0-0 Gak ada goal sama sekali Di pelandingan final Pertandingan final Bahkan malah gak ada goalnya Kita gak bisa bikin goal sama sekali Jadi Kita bakal lanjut ke babak Penalti-penaltian Dan Pemain kita yang bisa Penalti cuma 1 Poldolski doang Jadi Yang lainnya Gak usah dihandalin Tapi kita tadi menang juga Pas ada penalti-penaltian Jadi semoganya itu bisa kebawa Ke Game kali ini ya Ayo Poldi Kita bakal arahin ke Pojok kanan Buuh Ini meltnya paling bener Poldi nih Bolanya gak nyasar kemana-mana Sesuai dengan lingkaran Dan Anjir Kita bisa nebak Tapi gak ada yang Ketepis sama keeper kita Si Herrin Wilshir kita bakal tendang Ke arah kanan Untungnya masuk lagi sekarang Nice Ayo Santos versus Herrin Kanan Buuh Iago Herrin langsung Bikin penyelamatan Pake kaki Nice Arzani Kita bakal arahin ke arah Kiri Tapi gagal Lagi Ayo Waduh Diconggel Ini kena tiang Mengenak Ayo Linden Guj Kita arahin ke kanan sekarang Uh Penaltinya lumayan oke Penaltinya Guj itu Ben banget Ayo Kalau ini kita tepis Kita menang Jadi Semuanya Doakan si Herrin ya Bantu Supaya dia bisa nepis Penaltinya More ini Kanan Dan dengan ini Kita resmi Berhasil Memenangkan European International Cup Di musim kedua Dan kita bakal dapat Tambahan dana yang lumayan Sebenernya gak banyak sih Tapi kayak Lumayan lah Bisa ngebantu kita buat Beli pemain Atau kita bisa Pakai buat Beli scout Karena Kayaknya gak cukup Kalo kita mau beli pemain Atau Kalo kita mau beli Scout Jadi Ya Itu adalah akhir Dari pertandingan Kelima Keempat Eh kelima kita Di video kali ini Dua game terakhir Semuanya kita menang Mati penaltian Dan Gak apa-apa Itu menurut gue Udah Lumayan bagus Jadi Ya Itu adalah trofi Yang bakal kita angkat Pada video kali ini Kita bakal lihat Selebrasinya dulu Sebenernya Penting gak sih Ngangkat selebrasi trofi Termian pada musim Kayaknya gak gitu penting ya Jadi kita bakal Kayak Skip aja lah ya Gak usah terlalu lama Jadi Ya Rebut yang bagus Buat Podolski Di Musim pertama dia Buat Podolski Mayer dan juga Iago Hererin Semoga aja penampilan mereka bisa Bagusnya kebawa Sampai Musim perjalan ya Tapi Ini pada musim doang Jangan terlalu ngarep apa-apa Karena Perjuangan yang sebenernya Bakal kita mulai Pada Video Berikutnya Jadi Kita bakal langsung aja untuk advance Dan kita bakal lihat Pemain yang dibawa oleh Scout kita Dari Jerman Kita lihat dulu ya Kita buka dulu Emailnya Dan ada yang mau beli Linden Gooch By the way Uh Dapat tambahan 1,5 juta Lumayan Oh Nah Ini si Mayer udah berhasil Kita rubah posisinya Dari yang awalnya Left mid Bisa kita rubah jadi CM Dan kita bakal lihat sekarang Di overall 77 Kalau kita rubah Dia bakal berubah menjadi Tetap 77 Ternyata Biasanya kalau kita rubah Rubah posisinya Jadi nambah Ini nganjur Sama aja Siawan Oke Sekarang kita bakal coba Untuk latih Si Maximilian Mayer Ini ada beberapa opsi Yang bisa kita latih Dan kita bakal Latih Yang pasti passing sih Karena Dia CM Dia bakal jadi Pemain yang sering ngoper Jadi kita bakal terus Latih dia Passing ya Terus Apalagi kita lihat Dari form dulu kali ya Kalau dari segi form Pemain kita Formnya pada naik semua Jadi itu bagus banget Karena kalau formnya naik Itu bakal ngebuat Perkembangannya juga cepat Jadi Kalau bisa sih Pemain-pemain kita harus Kita jaga Supaya Team performance Dan juga player performance-nya Bagus Jadi Kayaknya sih belum ada yang Pengen gue lihat Lebih lanjut Ini si Houghton dikit lagi naik Jadi Kemayang lah ya Karena dari segi overall dulu deh Perkembangan-perkembangan Permainnya Eh Ini masih setengah Ini baru naik Ini 3-4 lagi Poldi bakal naik Ah Poldi bakal turun Anjir Jadi 73 Oh sayang banget Mals Robinson juga Bentar lagi naik Jadi 74 Janvite Arp Masih lama Belok dikit lagi Ini Siapa lagi nih Gwich dikit lagi Jadi 70 Nice Houghton dikit lagi Jadi 69 Bagus Nice Dia masih jauh Ada gak yang deket lagi Ini doang nih Sanchez Puatan naik jadi 67 Terus Innocent bakal naik jadi 66 Koiki naik jadi 66 Bentar lagi Sama Albert Leonardo Dikit lagi naik Jadi 62 Bagus banget Ini Goosefoot Goosefoot bakal terus gue latih Dia form-nya juga bagus Jadi Semoga dia bisa terus Berkembang Tapi dia Apa namanya Moralnya Konten Jadi kayak Kita bakal coba untuk Supaya Kita bakal coba untuk buat dia Happy di klub kita Supaya permanganan naik Jadi Sekarang kita bakal tentuin Pemain-pemain dari Youth Academy yang Sorry dari scout Yang dibawa sama scout kita Si siapa namanya Yang bintang 5 Matteo Kunz Kita bakal lihat Ada yang baru gak Kan yang lama-lama semua nih Menandik Sommer Kan yang lama Ada yang baru gak Kayaknya gak ada yang baru deh Nih Simon Ziegler Ah Cuma-cuma Cuma 275 Dan Harganya murah Terus potensi bawah 570 Jadi kayaknya gak gitu Bagus deh Ini jelek Eric Dreyer Eric Dreyer Malte Kruger Uh lumayan nih Malte Kruger 775 Harganya Kita bakal sign dia Ke Youth Academy Karena kalau kita Scout lagi gak bisa Dia bakal hilang Kita bakal sign ke Youth Academy Aaron Kraft nih Kayaknya jelek Emilia Walter Jelek Johannes Haas Jelek banget Udah mentok Cuma satu yang bagus Tadi doang sih Si siapa namanya Yang gue lupa namanya Dia pokoknya overallnya Eh harganya 775 Jadi kayak Pasti overallnya kayak Di antara 50 sampai 60 50 akhir Itu bahkan gue Jadi Kita bakal langsung aja Lihat Siapa namanya Kita bakal langsung aja Lihat Pemain tersebut Yang kita baru beli Malte Kruger Dia itu punya overall Uh 61 Lumayan loh ini Si Malte Kruger Dan dia Kumisan Umur masih 17 Tapi udah kumisannya Kayak Bapak Kocek Ini bisa kita Promosiin Kalau mau Tapi Kita lihat dulu deh Si Malte Kruger Ini bisa atau gak Kita promosiin Karena so far kan Kita udah punya Backlanan 2 tuh Si siapa Fossey sama Kijana Hover Jadi Si Malte Kruger Kita lihat dulu Perkembangannya Kalau dia perkembangan cepat Dia bisa kita Bisa kita Apa namanya Promosiin Tapi kalau Perkembangannya lambat Yaudah kita tahan dulu Dan kita bakal promosiin dia Pada Awal musim ketiga Kita bakal langsung aja Masukin dia Latihan Defensive Fightback Biar nambahin defense Terus Iya sih Udah Pemain dari Akademinya Kayak Segitu gitu aja Gak banyak yang berubah Yang paling bagus sih Paling cuma Ini doang sih Malte Kruger Jadi Kita bakal terus Pantau dia Dan Sekarang kita punya duit Sekitar 5,1 juta Dan itu bisa kita pake Bisa kita pake Untuk Antara beli pemain Atau Kita pake buat Beli scout Mungkin kalian bisa komen di bawah Sebaiknya kita Sebaiknya kita Beli pemain baru Atau kita Gunakan duitnya Untuk Beli scout yang Bagus Karena kalau Scout bagus itu Scout yang bagus Kayak si Matteo Kunz ini Dia tuh Lumayan mahal Kayak Hampir 3 jutaan Kayak 2,9 sampai 3 juta Jadi kayak Pasti itu kayak Bakal ngabisin Duit kita banget Jadi Mungkin kalian bisa komen di bawah Sebaiknya kita Pergunakan duit 5 juta yang kita punya Untuk Beli pemain Atau Beli scout Tapi kalau beli scout Ya itu Pemain yang didatengin Pasti Kemungkinan besar Ada kemungkinan Bakal bagus Tapi ada juga Kemungkinan besar yang Kayak Biasa aja Kayak Memain itu kayak Gak ada yang spesial Jadi Itu mungkin bisa jadi Pertimbangan kalian Karena juga Kalau kita Lihat Perkembangan tim kita Tim utama tuh Udah kayak Pemainnya tuh Hampir 70 semua Jadi Pasti pemain yang Bakal dibawa Sama si Scout tadi Overallnya gak bakal Lebih dari 70 kan Pasti paling cuma 60 60 itu udah syukur loh Jadi kayak Pemain dari Utah Academy pun kayak Bakal masih lama Buat bisa tembus Ke tim utama Jadi kayak Kita masih harus Terlalu ngandelin Pemain-pemain yang ada Di tim senior dulu sih Kalau kita Ngeliat dari tim kita Yang sekarang Kecuali kalau kita Bisa datengin Pemain yang Misalkan jadi apa The next Messi Atau the next Ronaldo Itu baru deh Kayak Boleh kita ngomong Tapi kalau Pemain yang didatengin Kayak Pemain yang biasa aja sih Bakal Paling pemain Academy yang tembus Cuma Thomas doang Kan yang sekarang Ada di tim utama Jadi kayak Dari segi Apa ya Dan segi jumlah Pemain itu dikit banget Pemain dari akademi kita Yang tembus tim utama Jadi Ya Kalian bisa komen di bawah Sebelumnya itu Dua tidak dipakai Buat apa Buat beli pemain Atau buat Buat Scout Karena kalau kita Pakai buat beli pemain Kita bisa datengin Pemain-pemain lain Yang Free agent juga Kayak misalkan Si siapa yang kemarin tuh Kayak Gini-ginian lah Ini bisa kita datengin nih Buat Jadi pelapis Atau bisa kita pakai Buat beli nih Kayak si siapa Namanya Iturbe nih kan Bagus banget nih Dia kenceng larinya Tuh 8-9 Sama 90 Ini bisa kita beli nih Iturbe nih Ke tim kita Kalau mau Kayak gitu-gitulah Jadi Ya Gue tunggu komentar Dari kalian Di kolom komentar Di bawah Dan Arthur Sudah dibeli orang Anjir Sudah gak bisa kita datengin lagi Si Arthur sedih Tinggal gini-gini doang Yang Free agentnya Tinggal yang Yang sisaan Ya Kita Kayaknya Buat video kalian Sampai sini dulu Ini gue banget Buat Buat Cogana Kirat Kevin Arik Dan juga Rauh Merlizaki Sebagai member Tiran yang kedua Dan Sampai ketemu Di video Berikutnya Goodbye Bye